Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio Dari Philadelphia ke Dota Di Yogyakarta Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio Dan sekarang ini gue ada salah satu yang unik Gue di belakang gue ini Ada namanya itu Ayam kampung panggang balinda Dan kondisi gue ini Sekarang ini lagi ada di pinggir jalan Jadi agak sedikit rame Mudah-mudahan suara gue kedengeran ya di kalian Oke jadi salah satu yang unik di ayam panggang balinda ini Dia manggangnya itu bener-bener bukan pake oven Tapi dia masih sistem tradisional Dia pake semacam tungku gitu Dibakar Terus juga dibumbuin lagi Langsung aja lah kita liat Proses pembuatannya gimana ya Yuk langsung kita liat Sampai jumpa di video selanjutnya Dibakar Bunku Ayam Kondisi 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 Iwa Jadu Dibakar selamat menikmati 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 jenis ayamnya itu disini selalu ayam kampung dia itu perharinya itu bisa menghabiskan 60 ekor ayam perharinya dan dia buka dari jam 4 sore sampai jam 6 kata penjualnya sih pokoknya maksimal itu maghrib biasanya dia udah tutup, udah habis jadi buat kalian yang mau coba untuk ayam panggang ini gue saranin kalian datang lebih awal, sekitar jam 4 atau jam 5 dan sekarang gue datang jam 5, alhamdulillahnya masih dapat untuk satu porsinya ini ketika lo buka, nah ini lo bisa lihat ini masih apa ya, masih ngebul ya ini benar-benar empuk banget ayamnya karena dia udah diungkep ya diungkep kumbu kuning langsung aja kita coba ya bismillahirrahmanirrahim ini bagian dadanya ya bismillahirrahmanirrahim jadi kalau dideskripsikan rasanya itu lebih dominan gurih dia gue gak tau bumbu apa yang dipake tapi rasanya gurih enak even itu dia ayam kampung tapi dia itu lembut banget ini egingnya ini benar-benar empuk banget dan rasanya benar-benar enak banget recommended banget buat kalian yang rumahnya di daerah klender, cakung, pulau gadung, kelapa gading kalian wajib kesini sekarang gue coba pake sambalnya ya nah ini sambal bawangnya nih mantap ya sebelah airrahmanirrahim gue gak tau kalau sambalnya itu sepedes ini tapi gue pake sambalnya itu banyak banget gue colek dan ternyata ini rasanya pedes banget tapi buat kalian yang pencinta pedes ini benar-benar recommended banget rasanya enak selain sambalnya ini dagingnya itu benar-benar empuk banget dia ayam kampung tapi dagingnya empuk banget mantap ya masih ada asap-asapnya ngebul pokoknya juara banget dan ini rekomendasi banget asli enak banget salah satu informasi yang unik lagi jadi kenapa dia per hari itu cuma bisa 60 ekor dia itu tergantung dari pengiriman ayam kampungnya karena ayam kampung yang dipake sama ibunya ini dia bilang katanya ayam kampung khusus yang memang ukurannya itu lebih besar dibanding ayam kampung yang lainnya jadi kalau memang seandainya stoknya sehari bisa lebih dari 60 dia akan bikin lebih dari 60 tapi rata-rata perharinya itu 60 ekor ada pilihan buat kalian kalau yang gak suka dipanggang itu bisa juga digoreng tapi ini benar-benar non kolesterol menurut gue ya karena dia gak pake minyak proses pemasakannya ini kulitnya nih rasa yang paling nikmat benar-benar gurih banget kita coba pake sambal wah gila pedas banget sambalnya biar agak sedikit manis jadi gak terlalu pedas siapa yang dibuka sikat ya ini sambal sama kecap ini karena pedas banget jadi gue campur pake kecap masukan ini kalau kita coba membuat asap Rasanya balance banget Ketika sambalnya lo kasih kecap Jadi ada rasa manis sama pedasnya Dan rasa gurihnya dari si ayam itu Kalau buat ibu-ibu yang di rumah Buat kalian yang mau Arisan atau acara keluarga Ini kayaknya salah satu Menu yang bisa jadi pilihan ya Buat Arisan atau acara keluarga Sunatan dan yang lain-lain Kalian pesan ayamnya aja Berapa ekor Udah dipotong sampe rumah Tinggal Angetin doang Rasanya ini bener-bener enak banget Asli Ini gak ada dua Ini gue baru pertama kali Mencobain ayam Dengan sistem pemanggangan tradisional yang kayak tadi Sebelumnya gue belum pernah mencobain Jadi ini Jujur Kalau rating Dari 1 sampai 10 Ini mungkin di angka 9 kali ya 9 sampai 9,5 Sambalnya gila Ini nampol banget sambalnya Sampai di sini dulu Untuk video kali ini Karena emang di sini Kalau kalian makan di sini Itu tempatnya kurang lebih cuma ada 4 meja Jadi Ini gue ngabisin satu meja sendiri Karena yang buat tag video Jadi gue gak enak sama yang lainnya Ada yang mau makan juga Sampai di sini dulu Untuk video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian Untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Mungkin nanti akan gue tanya-tanya sama pengunjung di sini Gimana komennya Untuk ayam panggang balinda ini Oke Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue mau ngabisin dulu Apa abain? Wah lambu ini baru sekali ini Rekomended dari teman-teman nih katanya Mantap katanya Ternyata emang mantap Rasanya Karena ayam kampung mungkin spesial kali ya Dibanding dengan yang lainnya Ayam negeri banyak kan Ayam kampung Wah mantap lah pokoknya Manus Harga ya relatif lah Sepukuran ayam kampung ya Terima kasih Terima kasih.